Intro Welcome to Music Studio Assalamualaikum Ilmu ini kalau tidak kita amalkan Ilmu itu akan menjadi beban buat kita Al-Imam al-Haddad dalam kitabnya yang lain Mengatakan Al-ilmu alaik hatta ta'amala bih Fahu alaik Ilmu itu akan menjadi beban buat kalian Sehingga kalian mampu untuk mengamalkannya Baru ilmu itu akan menjadi Saksi yang menguntungkan Buat kalian semuanya Kalau kita tidak mengamalkan ilmu Kelak di akhirat akan ditanya Lawongeroh, lah kok kegiatan Allah Lawong tahu kenapa gak diamalkan Sampai kita berhasil mengamalkan Baru ilmu itu akan menolong kita Bukan justru Memberatkan langkah kita Kelak di akhirat Walijadulubillah minjalin Orang yang punya ilmu Tapi gak mengamalkan ilmunya Akan diadab oleh Allah SWT Lebih dulu daripada penyembah berhala sekalipun Ibrahim bin adham r.a.w. Baru ilmu itu pernah sekali waktu Melewati satu badang pasir Melihat ada batu Yang diatas batu itu diukir Iglifni taktadir Batu itu ada ukiran Yang dikatakan Iglifni taktadir Balik aku kamu akan mendapatkan ibro Balik aku kamu akan mendapatkan pelajaran Maka dibalik oleh Ibrahim bin adham Apa pelajaran yang boleh ambil Disitu terdapat tulisan Kamu atas apa yang kamu ketahui Gak kamu amalkan Gimana kamu mencari sesuatu yang tidak kamu ketahui Itu akan menjadi air Double celah yang fatal Kesalahan yang luar biasa Ketika ilmu belum kita amalkan Kita bingung untuk cari yang lain Walaupun sebetulnya sekali tidak menjadi syarat Tidak menjadi syarat Bahwa kita untuk mencari ilmu yang kedua Harus sudah mengamalkan ilmu yang pertama Kadang-kadang malah yang terjadi Kita mendapatkan ilmu mulai dari Puluhan tahun yang lalu Puluhan tahun yang lalu Gak kita amalkan Sekarang kita dapat ilmu Mungkin pulang kita amalkan Karena itu kita gak tahu Ilmu yang mana sebetulnya Yang om toh takdir membuat kita Untuk mengamalkannya Maka terus cari ilmu Tapi mau sedikit ilmu yang kita punya Mau banyak ilmu yang kita punya Tetap tanggung jawabnya adalah Realisasi atau wujud nyata Daripada ilmu yang kita Yang kita punya Di tongkatnya Nabi Musa AS Ada empat Nasehat Salah satunya adalah Orang yang berilmu Tapi kalau gak ngamalkan ilmunya Faya kun huwa wa iblis usawa Maka dia Dengan iblis sama Dia dengan iblis sama Iblis itu Sombong karena punya modal Sombong karena punya kehebatan Dulu namanya azazil 80 ribu tahun Ibadah kepada Allah Jauh sebelum Nabi Adam Diciptakan Punya ilmu luar biasa Malah kadang malekat itu Dia berjari sama iblis Kumpulnya Sama malekat Punya ilmu sombong Padahal dia selalu Ceramah kemana-mana Melarang sombong Misalnya Punya ilmu Kemudian dia gak ngamalkan ilmunya Iblis 80 ribu tahun Ibadah kepada Allah Jatuh Gimana kita Iblis yang kumpul sama malekat Gimana kita Iblis yang pernah disurga keluar Gimana kita yang pernah masuk Dalam surga Terakhir Diceritakan dalam kitab Tadjirun Nas Al-Hadib Ahmad bin Hasan Melaqtos Menceritakan Ada di Habrabud Di Hejren Itu ada seorang Laki-laki yang sepuh Dia tua Dari Hejren Jalan kaki 4 jam Menuju Gidun Karena dia Tua Maka Dituntun Oleh putrinya Setiap hari 4 jam Berangkat 4 jam Pulang 4 jam PP 8 jam Karena jalan kaki Untuk cari ilmu agama Kita ini Alhamdulillah Kita datang kesini Hitungan menit Mungkin yang dari luar kota Hitungan jam Tapi secara umum Buat kita hitungan menit Kalau dulu Kalau dulu Murid cari Guru Kalau sekarang Guru cari Murid Kalau dulu Orang cari majlis Kalau sekarang Bukan majlisnya Cari Jamaah Sebetulnya Tapi kosong Majlisnya Daripada jamaah 4 jam 4 jam Berangkat Setiap hari Dituntun oleh putrinya Dia dapat ilmu Dia amalkan Dapat ilmu sedikit Dia amalkan Dapat ilmu sedikit Dia amalkan Satu ilmu Dia amalkan Dua ilmu Dia amalkan Tiga ilmu Dia amalkan Pokoknya orang ini Cari ilmu enteng-enteng Yang penting dia amalkan Selain yang wajib Selain yang wajib Cari ilmu Enteng Amalkan Enteng Sekali waktu Di tengah perjalanan Si bapak yang Maaf buta ini Maaf Kebelet Buang hajat Kebelet Buang hajat Maka dituntun oleh putrinya Menuju satu tempat Yang kosong Daripada pandangan manusia Setelah itu Si putri bilang Bapak Sebentar ya Biar aku tumbuk dulu nih Tempat yang Atau tanah yang padat Yang keras ini Biar aku tumbuk dulu Setelah aku tumbuk Baru bapak Buang hajat Mungkin kencing saat itu Loh kenapa begitu Harus ditumbuk Enggak ada orang Toh juga Sementara kita tinggal Kenapa harus ditumbuk dulu Biar lunak Kenapa Karena dalam hukum Fekih Dikatakan Kalau kita kencing Ada di atas tanah Atau lantai yang keras Itu hukumnya makro Kenapa Akan ada rosas Atau cipratan kencing Yang kembali kepada badan Atau pakaian Ada resiko Akhirnya badan kita Kita najis Atau pakaian kita Najis Akhirnya kalau resiko terhadap badan Pakaian kita najis Resiko sama sholatnya kita Oh begitu Ya sudah Saya tunggu Ditunggu sama si putri Ditunggu Selesai Ingkir Putri Buang hajat Buang air kecil Ini bapak Selesai dari buang hajatnya Putriku Ayo pulang Duh Belum sampai gedung Biasanya sampai gedung Belajar Sekarang sudah dapat pelajaran Dari kami Cukup satu Sekarang sudah amat Ya sudah Waktunya pulang Kalau kita kan Hobinya Hatam kita Alhamdulillah Senen saya Belajar di sini Selasa Di sini Rebu Di sini Gemis Di sini Amalnya Surat subuh Jam 10 Taklim Nggak pagi Nggak siang Nggak sore Nggak kalung Hobinya Hatam kita Hobinya Afalan Hobinya Banyak guru Saya belajar Sama pulang Saya belajar Tapi tujuannya Bukan untuk Ngamalkan ilmu Alhamdulillah Dapat ilmu banyak Alhamdulillah Hatam kita Alhamdulillah Dapat Afalan Hadis ini Afalan Quran ini Tapi kemudian Nggak ngamalkan ilmu Hadirin Sama diri Allah Mudah-mudahan Berkat taufik Berkat hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amal jadikan ilmu kita Manta Atwa hirgati Bidin Wadid Wal akhirah Ala hadih Niyah Walakul Niyah Saliah Rasulullah Nabi Muhammad Assalamuala 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 Terumumkan Khal Sahabut Tala'il Sahabut Tala'il Khairat Imam Jazuli InsyaAllah Akan diadakan Tanggal 3 November Sekaligus Dengan Khawannya Al-Habib Abdul Gadir Bin Ahmad Bin Sub indo by